Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan ya, akhirnya guys Infinix bakal ngeluncurin smartphone barunya nih dan kali ini tuh nggak nanggung-nanggung ya Infinix langsung ngeluncurin lewat seri Zero-nya dan ini adalah Infinix Zero 5G yang pastinya smartphone ini tuh udah support dengan jaringan sinyal 5G ya selama kalian nanti beli misalkan smartphone-nya dan kalian tinggal di tempat yang memang sudah terjangkau dengan jaringan sinyal 5G pastinya oke, kalau kalian perhatikan untuk tampilan box-nya ini tuh masih sama ya guys didominasi dengan warna abu-abu kayak di seri Zero yang sebelumnya di bagian depan di sini ada ketulis logo Infinix dan ketulis Zero 5G yang cukup besar kayak gini juga guys dan di sini juga ketulis Zero 5G Now dan di sebelah kirinya ini ada Zero 5G Now juga dan di sebelah kanannya ini ada Zero 5G Now juga guys dan di sini ada satu buah stiker yang cukup menarik guys kalau kalian bakal dapetin bonus kartu perdana dari smartphone yang kuotanya ini cukup gede ya guys bukan cukup lagi, gede banget malah guys ya 672GB dengan masa aktif selama 2 tahun nih jadi ya wajar lah ya karena kalian nggak bakalan mungkin ngabisin 672GB selama 1 bulan aja oke kalau gitu kita lihat di bagian atas di sini ada satu buah logo TUV Rheinland Certified alias ini logo sertifikasi dari TUV Rheinland ya guys dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini cuma ada satu buah stiker IMEI dan satu buah keterangan untuk varian warna di sini untuk unit yang saya pegang ini adalah varian warna yang Horizon Blue-nya dan kalau kalian perhatikan di bagian belakang box-nya ini ada keterangan beberapa key selling point-nya terutama untuk varian RAM yang saya pegang ini adalah varian RAM 8x128GB nah misalkan kalian penasaran sama detail spesifikasinya kalian pause aja video ini dan kalian bisa screenshot videonya guys nah untuk key selling point utamanya di sini pastinya jaringannya sinyal 5G kemudian chipset-nya ini yang dipakai adalah Dimensity 900 dan bisa dibilang smartphone ini tuh awal dari smartphone 5G-nya Infinix dan juga awal dari smartphone Infinix yang menggunakan chipset dari Mediatek yang seri Dimensity-nya guys ya ini bakalan cukup menarik nih guys ya oke kemudian untuk bodi desainnya ini menggunakan desain bodi uniframe ya guys nanti kita lihat aja seperti apa maksudnya kemudian fitur kameranya ini ada 30x zoom kamera sistem kemudian untuk layarnya sendiri ini 120Hz ya sudah refresh rate layar tinggi maksud saya kayak gitu guys untuk luas layarnya 6,78 inci dan resolusinya ini Full HD Plus cuman belum tahu ini apakah layarnya IPS atau AMOLED nanti kita coba cek aja guys nah untuk kapasitas baterainya sendiri ini 5000mAh dan sudah disupport dengan pengisian daya cepat sebesar 33W yang ketulis di sini TUV Rheinland Safe Charge berarti ini udah disertifikasi lewat TUV Rheinland-nya tadi oke kalau gitu sekarang kita langsung buka aja boxnya guys ya biar kita nggak penasaran lagi nih seperti apa tampilan daripada smartphone-nya nah buat kalian explain ya yang udah nunggu-nunggu smartphone ini pastiin kalian follow Instagram-nya dulu ya guys ya karena saya juga belum tahu ini bakal dijual di harga berapa dan di tanggal berapa jadi buat informasi lebih lengkapnya dan biar terupdate ya guys kalian follow dulu akun Instagram Infinix ID atau Infinix Indonesia tadi nah ini dia smartphone-nya kita singkirin dulu ya guys ya dan di dalam sini kita coba cek kotaknya ini kita dapetin 1 buah kartu perdana yang saya bilang tadi 672GB kemudian ini ada 1 buah SIM tray ejector kayak gini ya kita nggak usah buka seperti biasa kita dapetin juga 1 buah panduan manual pengguna kayak gini kita singkirin dan ini ada 1 buah kartu jaminan ya atau kartu garansi kayak gini guys ya dari carkel kayak gini guys dan 1 buah uang dolar juga ya yang seperti biasa disediakan Infinix untuk kalian para X-Fans nah di dalamnya sini kita juga dapetin 1 buah screen protector ya atau anti gores kayak gini ya guys ya dan selanjutnya disini kita dapetin 1 buah jelly case bening yang ini ada motifnya 5G kayak gini guys wah cakep juga nih ya nanti kita coba pasang ya di smartphone-nya kayak apa nanti tampilannya dan ini ada 1 buah kabel charger yang pastinya sudah USB Type-C USB Type-A to USB Type-C maksud saya guys ya yang seperti ini udah ada aksen warna orange-nya kalau kalian perhatikan ya seperti ini guys dan 1 buah kepala charger yang seharusnya ini sudah outputnya 33W untuk maksimalnya ya betul ya 10W 10W 3,3A kayak gini guys jadi udah disupport langsung lewat paket pembeliannya nah sekarang kita beresin aja dulu ya paketnya ini dan kita langsung aja ke smartphone-nya guys oke jadi guys ini dia tampilan dari smartphone-nya yang masih dibungkus plastik ya kayak gini dan ketulis Infinix Zero 5G dan ada beberapa key selling point yang saya udah bacain lewat box-nya tadi jadi kita langsung aja pelorotin smartphone-nya kayak gini ya guys ya karena bisa di pelorotin dan kita lihat nih guys ya nah seperti ini untuk tampilan desain smartphone-nya ya guys ya pak kita keletek dulu nih ya biar lebih cakep lagi aduh agak susah lagi ya oke ini udah saya keletek stikernya ya guys dan tampilannya tuh kayak begini waduh ini ngecap untuk bekas stiker tadi nih oke jadi guys mungkin yang dimaksud dengan desain uniframe itu karena bumper kameranya ini menyatu dengan back cover-nya kayak gini ya guys kalau kalian bisa lihat seperti ini dia tuh gak misah ya jadi langsung nanjak aja gitu dari back cover ke bumper kameranya dan ini mungkin yang disebut dengan konsep desain yang uniframe tadi guys ya dan kalau kalian perhatikan ya untuk back cover-nya ini berfinishing glossy kayak gini yang pastinya ini akan kurang ramah dengan bercak sidik jari pastinya ya cuman kalian udah dapetin satu buah jelly case bening kayak gini yang pastinya sangat berguna banget nih buat kalian yang gak mau rajin-rajin ngelap bagian back cover-nya ini disini ketulis Infinix 5G ya guys ya dan kalau kalian perhatikan di bagian atas ini ada satu buah lubang microphone aja ya seperti ini guys kalian bisa lihat dan di sebelah kanannya ini ada satu buah tombol volume up and down dan satu buah tombol power yang pastinya sudah menyatu dengan fingerprint scanner juga dan di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker port USB Type-C kemudian ada satu buah microphone lagi dan masih disediakan jack audio 3,5 mm kayak gini guys ya semoga terlihat nih dan kalau kalian perhatikan di sebelah kirinya ini hanya terdapat satu buah slot SIM tray aja dan kalau kita cek ya coba kita lihat sebentar guys ya apakah ini sudah dedicated atau hybrid ya kita lihat nih guys ya oke jadi guys kayak gini ya untuk slot SIM tray nya kalau dilihat ini kalian bisa dual nano SIM card dan satu buah slot micro SD ya cuman dibuat sandwich kayak gini guys gak kayak biasanya yang satu memanjang kayak gitu nah ini bagus banget nih buat kalian yang memang suka dengan menggunakan dual SIM card kayak gitu guys oke kalau kalian lihat di bagian depan layarnya ini ini ada satu buah lensa kamera yang resolusinya 16MP kemudian di bagian belakang back covernya tadi ini setupnya itu triple camera ya guys yang mana resolusi kamera utamanya 48MP lensa kamera portraitnya ini 13MP dan 2MP untuk lensa kamera virtualnya ya saya juga gak tau itu maksudnya apa karena keterangannya itu seperti itu guys dan disini ada dua buah LED flash ya guys ya cuman biasanya memang Infinix itu gak cuman ada dua disini biasanya juga terdapat dua tambahan di bagian sini guys cuman nanti coba kita lihat ya kita cek sendiri apakah bakalan ada LED flash lagi di bagian keduanya ini oke kalau gitu seperti biasa guys karena ini adalah smartphone baru kita nyalain dulu smartphone nya kita bakal install beberapa aplikasi dan kita setting setting terlebih dahulu kalau gitu nanti kita kembali lagi guys jen kemana-mana ya oke jadi guys ini dia tampilan layar awal dari smartphone Infinix Zero 5G nya sekarang coba kita cek ini UI nya pakai UI versi berapa tapi kalau dilihat dari tampilannya tadi itu harusnya XOS versi 10 ya guys ya kita coba lihat nih guys dan ya bener aja ya kita pakai XOS versi 10 dan sayangnya masih Android 11 tapi semoga aja dalam waktu dekat Infinix bisa kasih update software ke basis Android 12 nya tapi sejujurnya tadi saya coba cek ya buat update software nya ini kita langsung dapetin update OTA nya ya guys ya kalian bisa cek ya di bagian pembaruannya sini sebentar ya di bagian pembaruan ini dan kalian lihat nih guys ketika kalian nyalain smartphone nya di awal kalian bakal dapetin update software sekitar 681 MB kayak gini jadi ya nanti kalian tinggal sesuaikan aja apakah kalian butuh langsung di update atau enggak kayak gitu guys nah sekarang kita coba cek untuk kameranya ya guys kita coba lihat ya resolusi perekaman videonya apakah betul bisa 4K dan bener aja guys ya kita bisa merekam 4K 30fps kemudian 60fps nya di 1080p nya dan kalau kita lihat untuk kamera depannya ini juga bisa ya guys ya nih bisa mentok di 4K 30fps juga nih dan juga 1080p 60fps nya jadi buat kalian yang mau misalkan dapetin kualitas perekaman video yang baik di smartphone ini pastinya sudah bisa ya guys ya nah tadi itu saya udah install aplikasi AIDA64 sensor box dan Antutu Benchmark disini saya mau ngasih lihat dulu ke kalian nih ya untuk skor Antutu Benchmark nya dari smartphone ini guys nah kalian bisa lihat ya guys untuk skor totalnya ini 477 ribuan di Antutu Benchmark versi terbaru kalau kita cek ya untuk detailnya disini tuh skor paling tinggi tuh ada di angka GPU nya ya guys ya yang mencapai 130 ribuan jadi buat kalian yang pastinya hobi bermain game ini bakalan lancar banget ya guys di smartphone Infinix Zero 5G nya ini oke sekarang kita coba ke AIDA64 ya guys buat ngecek beberapa hal nah disini kita cek di bagian sistem terlebih dahulu disini versi bluetooth nya terbaik ya guys menggunakan versi 5.2 yang bisa terbilang ini versi paling baru ya guys untuk versi bluetooth saat ini dan kemudian untuk memori internal yang tersedia ini 94,44 GB aja dari 128 GB ya memang terbilang cukup boros ya untuk penggunaan software dari smartphone ini dan kalau kita cek untuk di bagian CPU nya disini ketulis Mediatek Dimensity 900 dengan litografi atau arsitektur 6nm kayak gini guys jadi udah sesuai dan terregistrasi di aplikasi AIDA64 nya nah sekarang saya mau coba cek lewat aplikasi sensor box nya guys ya dan kalian bisa perhatikan sendiri untuk sensor nya ini terbilang cukup lengkap ya guys ya jadi sensor orientasi ada sensor cahaya ada dan sensor gyroscope nya sudah pasti hardware ini ya guys ya nah kalian bisa lihat kayak gini guys oke sekarang saya mau coba buat pakein casing bawaannya ini ya guys ya kita coba lihat apakah pas atau agak longgar gitu ya karena sebetulnya sih agak longgar itu baik ya guys ya ini menurut saya ini pas cuman ya memang agak longgar sedikit aja di bagian ini kayak gini guys tuh kalian bisa lihat dan tampilannya itu kayak gini kalau dipakein casing nya jadi gak terlalu nutupin si warnanya ini ya guys ya dan menurut saya kasih motif yang bagus tulisan 5G nya ini cuman buat kalian yang suka atau gak suka kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ini guys oke untuk kecepatan baca fingerprint scanner atau fingerprint sensor nya ini juga menurut saya udah terbilang baik ya guys kalian bisa lihat sendiri ini udah cepet banget kayak gini guys respon nya padahal kita udah pakein jelly case bawaannya ini karena biasanya kalau dipakein jelly case itu kan ininya agak tinggi ya guys ya tapi ini gak kasih pengaruh negatif kok di smartphone ini dan kemudian untuk kecepatan baca face unlock nya juga menurut saya ini cukup responsif juga ya guys kalian bisa lihat sendiri seperti ini guys kecepatan bacanya nah kalian bisa lihat ya ini jaraknya cukup jauh dan ada tiang juga dan ini gak ada masalah guys sejauh ini ya sekali lagi guys ya nah oh iya tadi saya mau kasih lihat ke kalian untuk center nya ya guys atau bisa dibilang LED flash nya ini ada 3 ya ternyata di bagian ini guys nah jadi cuman ada 1, 2, dan 3 jadi gak ada 4 ya karena biasanya ada 4 satunya tuh disini guys jadi ini cuman ada 3 aja di Infinix Zero 5G nya ya jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya video unboxing soal smartphone Infinix Zero 5G nya ini dan dikarenakan ini adalah video impresi awal aja soal smartphone ini bisa dibilang smartphone ini menurut saya masih bisa kasih build quality yang cukup baik guys dan buat kalian yang penasaran untuk informasi lebih lengkap kapan HP ini dijual dan berapa harganya pastiin kalian follow dulu akun Instagram resmi Infinix Indonesia di at Infinix ID pastinya supaya kalian gak ketinggalan update informasi soal smartphone ini guys dan seperti biasa nih guys sebelum saya tutup videonya misalnya kalian punya pertanyaan soal smartphone ini pastikan aja kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah dan sebelum saya tutup videonya juga nih guys buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike dulu video ini kalau kalian gak suka sama videonya jadi sampai disini saya Iksan pamit guys dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax